Dan 1.6 Indika FM, ajang dinanti di Bobo Siang bincang orang terkenal siang-siang Seperti biasa di hari Senin jam 1 ya teman Indika Gak bakal sendirian gue siarap ya Karena hari ini siang hari ini ditemenin sama seorang cowok ganteng Dengan peralatan musiknya akan memperkenalkan karya terbarunya Ada Syahrafi, selamat siang Selamat siang Selamat datang di Indika FM Terima kasih loh Ini kali pertama kamu? Ini kali pertama saya dan ini benar-benar keren Seru ya? Tahu gak teman Indika tadi hal pertama yang dinotis sama Syahrafi Enak ya studionya? Enak loh Sangat-sangat comfy Iya inilah yang hawa-hawa menciptakan kita rasa kantuk Betul kantuk Tapi lo gak ngantuk kan hari ini? Enggak sih Aman ya? Aman sih Ntar kalau ngantuk kita sediain kopi buat Syahrafi By the way, lo apa kabar? Gue baik, Alhamdulillah Kemana aja selama ini Syahrafi? Gak kemana-mana sih Masa sih? Soalnya kan ada anjuran untuk tetap di rumah Betul, cuman dari segi karya gue cukup kaget juga Syahrafi, musik sekarang Karena nih buat teman Indika yang mungkin era-eranya sama kayak kita ya Gue tuh notice lo di film apa sih? Sinetron ya? Iya, ada Ada satu sinetron lah gitu Nah terus pas gue liat Oh kecilnya gue tau Gedenya sekarang gue Wow berubah banget loh ya Masa sih? Berubah Iya ya? Gue kalau ketemu lo di PIM gak notice sih? Oh serius? Lo anak PIM juga ya ternyata ya? Kan kita geng selatan bro Oh betul Bener-bener Emang adanya itu sih sebenernya Bener Enggak tapi gue kalau kita ngomongin mall ya Gue comfort zone gue PIM Iya ya Setuju gak sih lo? Betul-betul Jadi hari ini Syahrafi sudah datang ke Indika FM Teman Indika untuk memperkenalkan lagu barunya Karya terbarunya Single pertama di tahun 2021 yang berjudul Forever We Could Be Forever We Could Be Ini lagu lo sendiri yang bikin? Gue yang sendiri yang bikin Kenapa lo tiba-tiba ke musik sih? Enggak sih sebenernya udah dari 2015 mungkin Jadi album pertama gue tuh keluar di 2015 sih Sebenernya gak terlalu ada kaitannya sih Antara gue main on screen waktu itu Dan si musik ini Karena si musik ini gue ngerasainnya gue dilewatin banyak proses aktualisasi diri dan segala macem Dan eventually I find my calling in singing and songwriting gitu Wow Jadi emang ada lo melewati proses pencarian jati diri gitu ya Banget sih Kalau kata anak-anak remaja kan Waktu itu pas lo 2015 masih remaja ya? Masih remaja Sekarang gue masih remaja sih Sama kan kita seumpuran Syahrafi tolong jangan lupakan itu ya Bener 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 Gue tuh kayak kalau gue berpikir kalau gue tuh udah angka 2 depannya Gue kadang-kadang aduh ternyata udah Please jangan bawa-bawa umur takut ada yang tersungging Oh iya betul 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 Tapi happy banget bisa kehadiran Syahrafi sih yang hari ini akan ngobrolin lagu barunya berjudul Forever We Could Be yang dia bikin sendiri Terus juga lo ini emang kalau di tahun 2021 single pertama tapi in total lo udah punya berapa lagu sih? Beberapa belas kali ya Beberapa belas? Album? Albumnya gue ada album pertama itu di 2015 dan ada second album di 2019 Dan in between itu ada beberapa single Oke berarti di tahun 2021 ya album lagi atau EP kali ya? Gue pengennya sih EP sih Kayaknya the timing is kind of right untuk bikin EP Ngobrol lagu baru Forever We Could Be Jadi ini lagu tentang apa sih sebenarnya? Tentang jadi beberapa lagu gue bukan beberapa sih Semenjak Yuyu kemarin tuh sebenarnya selalu emphasizing di punya perspektif yang positif Nah tapi isunya itu beda-beda Jadi Yuyu tuh ngingetin soal pentingnya punya pandangan yang positif di waktu-waktu kita insecure terhadap diri kita sendiri Kalau si Forever ini kayak ngingetin buat punya pandangan yang positif di waktu-waktu kita harus melepaskan atau ngerelain sesuatu Or seseorang sebenarnya Itu susah sih Susah kan? Susah loh punya perspektif pandangan positif itu susah loh Apalagi ketika ya itu kalau misalnya di lagu ini Forever tentang ketika kita harus mengikhlaskan Bener banget Melepaskan bawaannya gimana nanti gue gak sama dia gitu gak sih? Lo pernah ngerasain itu gak? Banget sih sebenarnya Pernah banget sih Gak melulu musti soal percintaan sebenarnya kalau gue ngeliatnya kayak banyak waktu-waktu dimana gue berusaha untuk dapetin sesuatu Orang gue pengen achieve sesuatu Contohnya? Yang paling berat deh menurut lo ketika lo harus merelakan sesuatu Misalnya gue bikin lagu nih Terus abis itu gue pengen lagunya achieve A, B, C, D, E, F, G Nah gue punya goals terus abis itu ternyata mungkin kan things didn't go as exactly kayak yang gue mau gitu loh Mungkin sebenarnya banyak yang gue capai cuman gak persis kayak yang gue mau gitu loh Nah itu kan ada waktu-waktu dimana gue mesti cari positive aspek dari kejadian yang terjadi gitu sih sebenarnya Expectation skills Ya exactly sih menurut gue expectation skills Makanya menurut gue kita mesti punya goals instead of expectations Betul benar-benar Kadang terkadang gini gue pernah merasakan ketika gue berusaha untuk merelakan Positifnya tuh baru datang gak pada kali itu Kayak setahun, dua tahun Sebenarnya kayak selalu ada something gitu loh Cuman kita belum liat aja Atau kita refuse Kalau gue sih ngeliatnya kayak kita gak mau liat yang baiknya Tapi kita fokus di kayak yang Masalahnya Masalahnya gitu sih Wah keren sih lo Ini idenya dapet dari mana sih lo bisa punya point of view kayak gini Eh bikin kali ya tentang seperti ini gitu Karena mostly kan kalau kita ngomongin lagu Banyak mereka-mereka yang bisa mengangkat point of view yang berbeda dan yang lain Tapi banyak juga tentang percintaan gitu-gitu Semenjak gue memilih untuk ngeliat positif-positifnya dari setiap kekecewaan yang gue alamin My life has been kayak a lot better sih honestly Lebih chill gak sih? Lebih baik aja gitu loh Karena kayak yang lo bilang tadi Ternyata kayak setelah gue liat positifnya dan I let go gitu loh Ternyata something good happened gitu loh ternyata gitu Hmm keren sih lo Ini sebenarnya adalah bisa dibilang proses pendewasaan diri lo juga gak sih? Banget sih Iya 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 exactly sih Iya kan dari yang tadinya Wah begitu udah masalah dipikirin Terus sampai akhirnya bisa untuk lebih ikhlas Untuk liat gue itu kan butuh proses yang sangat panjang Lo sendiri mengalami prosesnya gimana waktu itu? Jadi ternyata setelah gue perhatikan lebih detail gitu loh Ternyata misalnya menurut gue nih gue gak achieve goals gue gitu ya Ternyata gue bukan gak achieve sih Kayak yang tadi gue bilang misalnya goals gue A, B, C, D Ternyata gue dikasih D, E sama F gitu loh Jadi sebenernya kayak gue dikasih something else Ah i see But not exactly yang gue harapkan di awal gitu loh Makanya kayak kalo gue yang dulu gue akan bilang Oh gue gak achieve nih Ternyata kayak kalo gue sekarang gue liatnya gue achieve something else sih Hmm achieve something else but doesn't mean you are not gitu Iya doesn't mean Doesn't mean you are not deserve that Iya 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 Karena terkadang ya lo dikasih yang lain Terus juga mungkin nanti ada waktunya Ih keren banget siang-siang tiba-tiba jadi mindful gini obrolan kita ya Mindful Tapi happy banget bisa ngobrol sama Syarafi yang ternyata punya pemikiran yang sebegitu luasnya menurut gue Nah lo sendiri nih kalo misalnya gue percaya lagu itu adalah sebuah pesan Pesan dari lagu Forever We Could Be ini apa sih yang pengen lo sampaikan kepada para pendengar lo? Menurut gue kayak dari si lagu ini gue pengen ajak semuanya temen-temen buat kayak always I'm not saying that you have to look at the positive of something that happened But kita mesti selalu strive dan coba untuk melihat anything that happens to us from a positive perspective Terutama sih kehilangan sesuatu orang seseorang itu Susah nih kalo udah ngomongin soal kehilangan Pasti nyoba gitu loh Itu Orang tuh pada gak mau nyoba karena takut Takut gak bisa Takut gak berhasil You'll never know until you try bro Oh Keren Ikhlasin aja dulu Yang dari tadi pagi mungkin temen indika uring-uringan Kepikiran Karena tuh menurut gue ya disappointment itu is around the corner gitu loh Kayak kita tuh we get disappointed all the time kalo lo perhatiin Kayak kita tuh kehilangan tuh sering banget gitu loh Jadi unless we learn how to deal with it Kayak hidup tuh akan sucks banget sih menurut gue ya Iya 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 Kalo lo fokus di disappointment tadi Iya Tuh temen indika cari point of view lain perspektif lain Pasti akan selalu ada hikmah dibalik itu Hikmahnya betul Tapi happy dong kalo sebagai lo sekarang udah diliat Wah musisi nih Happy Happy Because music My music sih especially It means a lot to me So it's important Dari kapan sih lo tadi 2015 udah punya album sendiri Tapi lo tau oke musik yang gue pengen From the moment gue punya lagu pertama gue sih Pas si pas gue bisa I know I can write my own songs Itu kayak semuanya turning pointnya jadi click and clear pada saat itu sih Eh bikinin lagu dong buat gue Boleh dong Lagunya tentang 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 itu Syarafi Iya siap siap Jangan di on air dong Betul 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 Orang yang denger di bawah Tawa loh dia Syarafi udah Instagram udah centang biru Follower 19,4 Rasanya apa sih? Rasanya I used to want a lot of things Kayak gue pengen banyak hal But kayak ever since kayak yang gue tadi cerita di lebih awal Kayak ever since I changed my The way I see things sih It felt almost biasa aja As usual Because kayak The way I see it Kayak If you have a If you have a verification badge A lot of people do Kayak If you have like 20,000 followers Banyak yang followers 50 100 150 Kayak even lo followers 1 juta Ada yang 2 juta sih Sebenernya Ada yang 3 juta Betul Ada yang 10 juta 10 Banyak Jadi kayak Ya udah Biasa aja ya Iya Gue gak mau keliatan tidak bersyukur sih Tapi kayak Tapi Ya It felt good But Ya That's about it sih Ya udah Tapi dari sekian banyak followers lo ya Pasti udah deh Lo kan juga ngeposting Lagu-lagu lo di Instagram Mereka Sambutannya gimana nih Tentang lagu-lagu lo Sebenernya kan dari awal Kayak gue punya goals Yang kayak tadi gue cerita I want the song to be positive Gue pengen lagunya menyenangkan Bukan cuman untuk Bukan cuman lagunya Orang suka aja Tapi I want it to be Kayak menyenangkan Buat didengar gitu loh So kayak It makes people feel good Gitu loh Dan so far kayak Respond yang udah gue denger Dan orang-orang bilang gue kayak Gue seneng pas denger lagunya Katanya mereka bilang gitu Itu bikin gue Vibe Hari gue pas denger lagunya Itu jadi baik Jadi menyenangkan So kayak Mission lumayan accomplished Buat gue Seneng ya Bisa Seneng banget Ketika karya kita tuh Diapresiasi sebegitunya Sama orang lain Nah ini buat temen Indika Yang mungkin baru aja bergabung Ada Syahrafi disini Halo Yang sedang memperkenalkan Lagunya yang berjudul Forever We Could Be Dimana lagu ini Isinya tuh Tentang Kita melihat Sisi positif Ketika kita sedang berusaha Melepaskan Mengikhlaskan Jadi cocok nih Buat lo temen Indika Yang lagi berusaha Untuk move on Betul Case nya move on nya Bisa apa aja ya Misalnya mungkin mantan Atau mungkin pekerjaan Pekerjaan juga ngaruh loh Benar Yang tadinya mungkin Di kantornya enak Terus kantor baru Kurang itu Kurang serak Itu juga harus bisa Move on Nah ini kalau dari Liriknya kan lu sendiri Yang bikin Ada gak sih Sepotong lirik Yang lu banget gitu Bagian favorit gue Di belakang ada Now baby I set you free Cause you know me I'm here I always be Jadi sebenarnya Kalau lu perhatiin Gue gak bilang Kita harus melupakan Atau ngelupain Si apapun ini Yang kita coba lagi Buat Lewatin gitu loh Karena sebenarnya Kayak Menurut gue sih Kita gak usah Kayak bohong Kalau kita sebenarnya Gak pengen Atau kita gak mau Tapi kayak Silah gue bilang Now baby I set you free Kayak lu lepasin aja Cause you know me I'm here I always be Kayak Tapi jangan Tapi kitanya menurut gue Jangan Don't change yourself Dan jangan berubah Karena kalau sesuatu Emang Harus itu buat kita Ya akan balik lagi sih Gitu loh Betul Betul benar sih Apa yang benar-benar Purnya kita Pasti ya bakal Jadi Bakal balik lagi Bakal balik lagi Tuh teman Indika Banyak ya Dapat insight dari Syahrafi ya Happy banget Ngobrol hari ini Tapi lu sendiri dalam proses Pembuatan lagunya nih Kan lu bilang Lirik sendiri Pasti musik juga dari lu sendiri Prosesnya gimana tuh Lu mengalami kesulitankah Atau memang Ada dapat bantuan Dari pihak-pihak lain Ada 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 kesulitannya Dan ada Ada beberapa Really cool musicians Yang ada disini juga Siapa aja tuh Ada Muhammad Kamga Ada Kamga Yang Ya Ngedari vokal gue disini Terus habis itu ada Agung Munte Main drum Main keyboard Ada Michael Banks juga namanya Dia main Synthesizer Dan main beberapa Efeks di lagu ini Kesulitannya Maybe because Kayak Si Covid-19 And pandemi ini Menurut gue Membawa banyak Impact Ke kita I'm not saying Things are hard But Things have Changed Banyak hal Yang tadinya Bisa gue lakuin Jadi gak bisa Kayak gitu Dan banyak To be specific Kayak banyak Proses yang Pas gue ngerjain lagunya Jadinya Mesti online And stuff Dan pastinya kan ketemu online Beda sama ketemu Langsung Cuman ya Itu aja sih Pada akhirnya Kita harus beradaptasi ya Mungkin memang Tadinya proses Pembuatan lagu Tuh bisa jadi cepet Karena semua Nongkrong Disitu ketemu Brainstorm Online kan Susah ya Susah Sampai akhirnya Lahir ini lagu Semua berarti Via online Bikinnya Gak semua Tapi There are some parts Yang online banget Oke Ini buat teman indika Yang penasaran Lagunya kayak apa Sebentar lagi Syahrafi akan Menghibur kita Akan main Lagu baru Single pertama Di tahun 2021 Forever We Could Be Jangan rupanya-rupanya Stay tune Cuma di Bobo Siang Masih ditemenin Sama ajang Dinanti di Bobo Siang Bincang orang terkenal Siang-siang Masih bersama Syahrafi Disini Si anak kalem Kalem sih Keliatannya Karena belum kenal Kali ya Kita udah ngobrol sejam Masa lu gak mau Membuka diri lo sih Gue sedang membuka diri Eh lu zodiacnya apa sih Gue Scorpio Oh lu zodiac banget ya Anaknya Scorpio bun Oke Pantas Wow langsung gitu ya Gue anaknya gak zodiac banget Cuman Ternyata dengan mengetahui Zodiac yang gue ajak bicara Itu mempengaruhi gitu loh Kadang-kadang Oke Kalau Scorpio Yang turistiknya itu apa Scorpio misterius Oh Misterius Menyimpan Kadang menyimpan dendam Wow Tapi begitu udah Dan ketika udah memiliki Sesuatu nih Ya udah Lo punya gue Oh wow Biasanya gitu Biasanya Biasanya begitar Oke Scorpio Kenapa sih Jol Ini ada yang nanya nih Dari Mas Eko Hadianto Halo Mas Katanya Syahrafi bisa terjun ke dunia musik Gimana ceritanya Berguru sama siapa katanya Berguru sama siapa Banyak Aku sempat Sekolah musik Farabi namanya Terus itu Sempat belajar gitar Mas Topati juga Jadi lo main alat musik Berapa nih Apa aja Mainlynya gitar Tapi buat kayak Keperluan rekaman Dan producing aja Bisa main Yang lain-lain Wah Multitalenta sekali Syahrafi ini ya Kamu jangan merendah Untuk meroket gitu dong Enggak Eh tapi by the way Kalau ngomongin musisi Nila kan Lo udah terjun ke dunia musik Dari tahun Let's say Ya lo pertama kali bikin album lah ya 2015 Musisi yang Yang lo look up to banget Yang lo idolakan banget Kiblatnya ke arah sana Siapa sih Gue suka banget John Mayer sih Oh iya Iya Banget ya John Mayer Who doesn't right Iya but Kayak I love him Kayak I don't want to say Another level But kayak Dia punya banyak impact On me And my music Berarti Influensinya dari Seorang John Mayer Kita lihat nih Teman Indika Musiknya seperti apa Udah siap untuk Nyanyi di siang hari ini Boleh sambil siap-siap dulu Tapi sekali lagi Thank you banget Syahrafi sudah mampir Kayak ini KFM ya Sukses selalu untuk Syahrafi Dan ditungguin karya-karya selanjutnya Yang kabarnya November Bakal ada EP Datang dari Syahrafi Jadi pastikan Teman Indika Lo gak kelewatan Rilisnya kapan Silahkan bisa langsung Follow Instagramnya At Syahrafi Pake V Syahrafi underscore Pake V ya Bukan pake F Silahkan di follow Siapa tau Biar lo gak ketinggalan Segala update-updatenya Apa yang terbaru Dari Syahrafi disini Langsung aja deh Kita akan Sama-sama nih Pengen tau Memperkenalkan lagunya Syahrafi terbaru Ini single pertama Di tahun 2021 This is forever We could be Alright Oke Hai semuanya My name is Syahrafi For kalian yang berjoin It's very nice to meet you And this is my new song Baru aja keluar A beberapa minggu lalu It's called forever we could be Semoga sukanya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton